Mereka, para terugat, memang campur aduk antara perjanjian kerjasama dengan PT Topos dengan perjanjian jual-beli. Sehingga klien kita ini sampai saat ini saya merasa, gimana ya, bahwa saya merasa klien kita ini korban. Kegiatan sidang hari ini, Pak Jan, berkaitan sidang ke-8. Ya, kegiatan sidang hari ini sidang ke-8, dimana kegiatannya masih bukti, penyerahan bukti yang dipending dari penggugat kepada menjadi sehakim, kemudian bukti para tergugat. Nah, tadi kita sudah menyerahkan untuk bukti yang terpending, tapi masih ada 2 bukti lagi yang belum kita serahkan, jadi total bukti yang sudah kita serahkan 7. Nah, kemudian dari tergugat 1 dan 2 itu kita lihat ada 42 alat bukti, tetapi pada intinya mereka hanya membuktikan bahwa adanya mobil kita ini bukan milik kita sebagai penggugat, tapi milik lesing. Nah, itu kemudian dia membuktikan ada beberapa bukti penyerahan dari pihak tergugat 1 dan 2 kepada pihak lesing atau perusahaan pembiayaan. Nah, mereka lupa bahwa dalam gugatan kita ini kita tidak ada kaitan dengan pihak lesing. Yang jadi permasalahan kita one prestasi, mereka menyewa 18 unit plus 1 unit mobil kita kepada PT Topos oleh PT Murah Sempurna Parsi Roda ini tidak pernah membayar. Jadi kita tidak ada masalah menarik-menarik itu beda, tapi dia tetap mengaitkan bahwa kita tidak punya hak untuk menggugat, itu saja yang dibuktikan mereka. Namun kita punya 2 bukti kunci, di mana bukti itu menyatakan bahwa ada surat perjanjian jual-beli antara PT Topos Andalan Nusantara dengan PT Murah Parsi Roda. Di situ ada tanggal 31 dan tanggal 15, di mana kedua itu yang pertama 3 miliar dan yang kedua 2 miliar, jadi klub 5 miliar. Jadi masalah ada perjanjian, ada penanaman modal itu perjanjian lain, artinya dengan uang yang 5 miliar yang dijadikan permasalahan terhadap klien kita ini, murni klien kita menjual barang miliknya, milik perusahaan PT Topos Andalan Nusantara. Jadi tidak ada kerjasama, tentang kerjasama itu berbeda dengan gugatan, tapi mereka, para tergugatnya memang campur aduk antara perjanjian kerjasama dengan PT Topos dengan perjanjian jual-beli. Sehingga klien kita ini sampai saat ini saya merasa, gimana ya, bahwa saya merasa klien kita ini korban. Karena apa? Klien kita dari segi pidana dituntut paling tinggi. Ini kita sangat keberatan, klien kita dituntut 7 tahun, sementara dia dituntut 1 tahun 7 bulan. Sementara mereka otak pelaku. Kemudian untuk yang jadi aneh lagi, tergugat 4 dan tergugat 3 itu juga tinggi 6 tahun. Nah ini kan ada apa? Ini jadi pertanyaan. Nah disini tadi kita telah menjajaki dan pihak dari tergugat 3 dan 4 akan melakukan perdamaian dengan kita. Ya kita siap. Kalau memang usulan dari dia untuk melakukan perdamaian, sepanjang tidak merugikan klien kita, kita siap. Dan sebagaimana juga asas pengadilan, sepanjang belum ada keputusan, maka kita berhak untuk melakukan perdamaian. Nah nanti kalau kita sudah berdamai dengan tergugat 3 dan 4, berarti kita tinggal lawan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang mengajukan perdamaian tadi ya dari pihak tergugat 3 dan 4. Nah karena mereka juga merasa disolimi sama seperti kita gitu kan. Sementara Pak Ismun Yahya ini kan tidak mendapatkan apa-apa. Dia sama sekali tidak ada dengan uang yang 5 miliar ini. Karena uang 5 miliar ini murni ke klien kita, tanggal 31 itu 3 miliar, dan tanggal 15nya 2 miliar. Jadi kalau 5 miliar, ini kan jual beli barang. Nah tergugat 3 dan 4 ini tidak ada kaitan disitu. Kenapa kita gugat tergugat 3? Karena ada memakai mobil kita 1 unit. Nah Sebagai tergugat 3 dan 4. Dia dari perusahaan, dari PT juga ya. Artinya perusahaan, entah itu anak perusahaan BUMD, atau dia bekerja sama BUMD. Intinya tergugat 3 dan 4 ini adalah kaitannya dengan BUMD. Kalau menurut informasi yang kita dapat dari klien kita, bahwa itu adalah anak perusahaan BUMD. Tapi tentang kebenarannya kita akan cek kembali gitu. Dari hasil sidang hari ini, apa kita harapkan? Dari hasil sidang hari ini ya, kita sakit hati ada ya. Gimana tidak sakit hati, orang klien kita sebagai korban dituntut paling tinggi loh. Kemudian senangnya ada, dimana tergugat 3 dan 4 mengakui kesalahan. Artinya, dan siap berdamai dengan kita, dan itu kita terima. Nah, mudah-mudahan dengan berdamainya kita tergugat 3 dan 4, mungkin memperkuat posisi kita sebagai pengugat lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.